Intro Selanjutnya, pemirsa keberhasilan Kabupaten Pulau Pisau memisah kendiri dari Kabupaten Kapuas Provinsi Kaltang menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalsal untuk digali dan dipelajari mengingat Kalsal juga sedang bersiap mengusulkan pembentukan dua daerah otonom baru yakni Kabupaten Gambut Raya dan Kabupaten Tanah Kambatang V Keberhasilan Kabupaten Pulau Pisau memisahkan diri dari Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dipelajari Apalagi saat ini Kalsal juga sedang bersiap untuk mengajukan usulan pembentukan dua daerah otonom baru Apalagi saat ini Kalsal juga sedang bersiap untuk mengajukan usulan pembentukan dua daerah otonom baru ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yakni Kabupaten Gambut Raya pemekaran dari Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Kembatang V pemekaran dari Kabupaten Kota Baru Hal itu disampaikan pimpinan rombongan Komisi Zulfa Asma Fikra saat berkunjung ke DPD Kabupaten Pulau Pisau belum lama tadi Zulfa menyampaikan kunjungan ini dalam rangka menggali dan mengumpulkan informasi terkait kronologi keberhasilan pemekaran wilayah Kabupaten Pulau dari Kabupaten Kapuas yang hanya memakan waktu lebih kurang lima tahun Sementara itu anggota komisi satu lainnya Burhanuddin mengatakan selain untuk mengetahui kronologi keberhasilan pemekaran wilayah Kabupaten Pulau Pisau juga dalam rangka mengetahui strategi yang mendorong percepatan persetujuan dari Kementerian Pertama kita melakukan penggunaan kerja dan terkait dengan masalah pemekaran wilayah Maksudnya pemekaran wilayah gitu ya Maksudnya yang kedua karena kami mengetahui 6 Masalah pemekaran 5 Kemudian yang kedua hanya dengan pemekaran lah kira-kira Daerah Kabupaten 5 itu bisa berkembang Usulan pemekaran tersebut sejauh ini tidak ada permasalahan Hanya yang jadi masalah sekarang adalah pembagian wilayah yang dianggap memberatkan daerah Induk Tim Liputan Bencar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!